Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli alaih siddhina Muhammad Wa alaih siddhina Muhammad Semoga buya dan keluarga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam berdakwah Semoga semua jamaah yang ada disini Maupun yang dimanapun diberi selalu kesehatan dan ilmu yang bermanfaat Maaf buya izin bertanya Jadi ceritanya ada orang tua sakit buya Ketika sakit itu ada satu anak itu membiayai biaya rumah sakitnya Nilainya pun sampai ratusan juta Ketika orang tua tersebut meninggal Bagi waris, harta waris Nah ternyata si anak yang dulu membiayai biaya pengobatan orang tua tersebut Tiba-tiba meminta haknya Dia bilangnya itu kan hutang Jadi harta waris itu harus dibayarin hutang dulu Baru dibagi sesuai hukum Islam Katanya gitu Padahal ketika si anak itu membantu biaya pengobatan rumah sakit orang tua itu Dia tidak ada ijab kobul Ini nanti hutang ya Nanti diganti Tidak ada ijab kobul seperti itu Dia berakal Gimana? Berakal dia Dia berakal Nah Bukan gila Bukan gila Bukan anak kecil Bukan Nah Terus ketika mau dibagi harta waris itu Anak-anak yang lainnya pun merasa dizolimi gitu Loh kok kayak gitu gitu Sedangkan yang si anak membiayai itu juga Tidak bisa menunjukkan kwitansi-kwitansinya atau segala macemnya Itu bagaimana hukumnya Dan di luar itu Apa hukumnya antara hutang pihutang antara anak dan orang tua Atau sebaliknya dengan ijab kobul Ataupun dengan apa tidak dengan ijab kobul Terima kasih bu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama masalah hutang yang ada hubungannya dengan orang yang telah meninggal dunia Memang disana ada pembahasan berat Hati-hati Banyak orang masuk neraka gara-gara rebutan waris Sama kakak, adik, tidak tekur Naudzubillah Makanya yang membagi waris itu Yang gede syetannya bukan hartanya Kadang duit sedikit tapi berantem terus Nah hendaknya segera dibagi waris itu Nah akan tetapi waris itu tidak boleh dibagi Kecuali diselesaikan Pertama hutang kepada Allah Mungkin punya kewajiban haji atau umrah dan nadar Yang kedua hutang kepada manusia Yang ketiga adalah urusan mungkin sudah waktu bayar zakat Yang ketiga adalah tentang wasiat Yang ketiga ya baru tiga ya Hutang kepada Allah Hutang kepada manusia Urusan zakat Kemudian wasiat Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah Setelah itu diberesin Baru harta itu dibagi Cuma setan alim itu membisiki anak yang paling ustad ini Biasanya yang paling suka merebut warisan itu yang paling pinter loh Hati-hati bukan yang paling bodoh Yang paling ustad itu Yang paling jago ngaji Karena dia pinter gini-gini Dan ini apa? Segera dibagi Hutang Nah kan? Hutang didahulukan dulu Dia ingin Nah ini masalah hutang ini harus didahulukan Tapi hati-hati Anda tidak boleh memberikan harta waris Kepada orang yang ngaku-ngaku Bahasanya duitnya dibawa oleh orang tua kita Nanti habis semua orang ngaku Harus ada buktinya hitam di atas putih Kalau enggak enak aja Mas Ayahmu punya utang 5 juta dari saya Dikasi Besok 4 orang lagi Habis alim warisan Enggak harus Hutang-hutang harus ada Maka dalam urusan jual beli Apa hutang-hutang kan harus Hendaknya dicatat Nah Harus Hidatatai dumidai nilakjal musama Faktubuh Ditulis Hutang itu Baik Itu Kemudian Aslinya begini itu Cuma kadang-kadang memang setan masuk di celah-celah ini Lalu apa yang dilakukan oleh seseorang Dengan orang lain Manusia dengan manusia itu Gimana sih akad hutang-hutang Harus jelas dong Kalau saya Berakal kan saya Bukan anak kecil Kalau ngasihkan uang kesaku anda Tanpa omongan apa-apa Berarti hadiah Saya kok tukang becak Ngajak pak naik-naik Enggak pakai akad Maka gratis itu sebetulnya Sebab orang berakal dengan orang-orang harus ada transaksi Biar dia ada khilap Coba Karena saya naik becak Saya becak Anda tiba-tiba naik Enggak pakai transaksi Saya bilang 100 ribu Padahal 140 ribu Anda tidak perlu komplain Kenapa Kita tidak transaksi dulu Maka transaksi itu harus ada Akad itu ada Akad itu menghindari perselisihan Baik Kita masuk babnya Maka yang diberikan oleh seorang anak Kepada orang tua Selagi anaknya itu adalah Anak yang berakal Bukan orang gila Bukan anak kecil Maka itu adalah hadiah Hadiah Enggak bisa menuntut-mentut begitu Disamping itu keteraluan amat itu anak Keteraluan amat itu anak Kerawat orang tuanya pakai hitung-hitungan Tidak bakal berkah hidupnya begitu Mestinya dia paling bangga bahwasannya Aku habis ratusan juta untuk merawat ibundaku Dibalas oleh Allah lebih banyak lagi Jadi itu tidak ada akad Tidak bisa Jangan dibuka yang demikian itu Apalagi tidak ada transaksi Bahkan kalau ada Kalau ada kuilansinya tidak ada Tidak ada transaksi Kecil ayahnya ngomong Nak tolong Aku pinjem uangmu dulu nak ya Iya bah Untuk apa? Untuk pengobatan Pokoknya abah selama ini Pokoknya catat nanti Nanti saya bayar Hutang abahnya Kok tega amat anak begitu juga Ini aneh banget Ya mungkin anak Tapi kalau tidak ada Tidak boleh Jangan macam-macam Tidak boleh Karena ini adalah hak harta waris Kalau anda memberikan pada orang Pada dasarnya Jika tidak ada akad Maka itu namanya hadiah Sama orang kerja Jika saya bekerja di rumah anda Tidak pakai transaksi Maka gratis Saya kerja di rumah anda Karena saya berakal Berbeda dengan saya Anak kecil Tiba-tiba kerja di rumah anda Wajib anda menggaji saya Kenapa? Anak kecil tidak bisa diajak Mengadakan transaksi Baik ini saja Kemudian hal lain lagi Wahai para anak Wahai para anak Berlomba-lomba lah Di saat kita menemukan orang tua Kita punya hajat Berlomba lah Anda untuk menjadi orang yang Paling banyak berkorban Untuk orang tua anda Kalau Dek biar aku yang jamin Rumah sakitnya Dek biar aku Aku bang Enggak aku Karena aku jauh Kamu kan di rumah Setiap hari kamu Yang layani ayah Tapi saya dirantau Tolong Dek ya Urusan biaya rumah sakit Biar abang Rebutan Bukan seperti si anak Durhaka itu Mau jengok orang tuanya Enggak mau Yang paling pertama Karena kenapa? Kalau yang pertama Jangan-jangan resep dokternya Jatuh di tangan saya Kan saya harus beli nebus Kurang ajar nih anak Hati-hati Durhaka pada orang tua itu halus Kalau anda merasa pelit Kepada orang tua Alamat Anda ini sengsara Di bunda kita Di bunda kita Kalau ada makanan sedikit Diberikan kepada anak Relah tidak makan Untuk kita Berbagi pada orang tua Membuat keberkahan Sudah jangan macam-macam Dengan orang tua Termasuk nanti sengsara lagi Setelah orang tua meninggal dunia Rebutan waris Kalau ingin tahu Orang yang ahli neraka Berjalan di atas bumi Lihat orang yang merebut Waris saudaranya Dia telah melakukan Tiga dosa Gede-gede semuanya Satu saja cukup masuk neraka Tapi tiga dilakukan Apa itu? Yang pertama adalah Mutus tali persaudaraan Yang kedua adalah Ngambil hak saudaranya Yang ketiga Nyakiti Anak ayah handanya Durhaka Cukup neraka paling dalam Dan untuk Rebutan waris Bukan harus Orang kaya Yang melarat pun Ternyata rebutan Kursi patah kaki Tiker robek Jam gak jalan Masya Allah Rebutan Yang penting aku harus masuk neraka Ternyata juga bukan Orang bodoh Orang alim Kiai meninggal dunia Punya anak Ustadz muda Dua Rebutan kantin Pondok gak selesai-selesai Neraka semuanya Anda ahli surga semuanya Jangan rebutan waris Dalam urusan waris Nasihat lagi Di saat pembagian waris Anda harus menjadi Orang yang paling pertama Mengatakan Gimana yang terbaik Menurut syariat Jangan Anda mengangkat suara Gak tahu Kalau bagi waris itu Kayak nuansanya Nuansah hawa napsu Padahal adiknya Cuma ngomong Bang Rumah yang ini Kenapa? Mau diwal? Aduh Belum apa-apa Abang Adiknya penyata itu Sudah Sudah ngegas Jangan jadi ahli neraka Arti urusan waris Masya Allah Semoga Kita Sebaik-baik Menerima waris Dan nanti kita Sebaik-baik orang Yang mewariskan Dan anak-anak kita Kelak sebaik-baik orang Yang menerima waris Baik semuanya indah Gak ada rebutan Tentang waris Wallah Alam bisawab